Pemirsa Baru Rampung dibangun pada akhir tahun 2023 lalu, sejumlah fasilitas di kawasan taban beli PMK Batanghari mengalami kerusakan. Kerusakan ini diduga sengaja dilakukan oleh oknum warga dan kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Ditegak gecarnya upaya pemerintah Kabupaten Batanghari membangun sejumlah fasilitas umum untuk memperindah kawasan kota Murebulian. Namun hal ini justru dihambat oleh oknum-oknum warga yang tidak bertanggung jawab, sebab sejumlah fasilitas yang baru rampung dibangun di akhir tahun 2023 kini mengalami kerusakan. Kondisi ini terjadi pada sejumlah fasilitas penjunjang di Taman Bebean dan juga alun-alun di kawasan lapangan Garuda Morobulian, seperti kerusakan pada wahana sepeda air Bebean, ornamen bacaan dan lampu taman, maupun kerusakan yang terjadi pada sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan kerugian akibat kerusakan tersebut diperkirakan mencapai sekitar 20 juta rupiah. Kami secara dinas sudah menyurati Pol PP hal ini untuk menjaga fasilitas umum. Pol PP hari ini sudah melaksanakan juga patroli, tapi ternyata masih ada juga tangan-tangan jahil yang menggunakan hal-hal yang tidak baik, sehingga beberapa peralatan atau tempat-tempat yang hari ini kita bangun, ya ada kerusakan-kerusakan. Karena bahaguda tersebut masih dalam tahapan pemeliharaan, maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum Datar Ruang Kabupaten Batanghari, Ajri Sawindra, mastikan akan melakukan perbaikan. Sementara itu pihaknya juga meminta bantuan saat Pol PP untuk menjaga patroli rutin untuk menjaga terjadinya aksi pekerusakan.